Halo teman-teman, ketemu lagi saya William di video kalian di nisan pemboksi yang ini nih dari focal horizon, nih nisan skaleng GTR AR32 bodikit nismo s-tune ya kalau gak salah, ini warna kuning kayak gini, kotaknya juga warna kuning ini ada logo FH, 1 banding nampas scale 14 tahun ke atas seperti biasa focal horizon di kiri kanan depan, eh depan, ya atas belakang lah ya di bagian bawah cuman caution dan warning ini ya, gak ada tulisan desain siat atau apapun ini kenapa ada stikernya ya ya biarin aja dah ya ini masih non lisensi sih focal tapi, ya focal masih bikin yang openable menurut saya masih bagus-bagus aja ya untuk price range-nya juga gak terlalu mahal 350an kalau yang terakhir mungkin 400 lebih ya karena yang kayak karbon-karbon gitu ya ini langsung kita bukain aja keluarin kayaknya ini focal jadi mirip-mirip si mirip-mirip si ini ya time micro ya soalnya posisinya juga sama ini ini tatakannya nih focal horizon GTR R32 Nismo S-Tune limited edition 202 wah tipe triple 6 biasanya 999 ya ini cuma 666 apa cetaknya kebalik ya soalnya kalau dilihat gini kan 999 apakah memang 999 666 ya ya takutnya dicetak kebalik apa gimana kurang tahu juga ya yang gak penting lah soalnya kalau di loose juga gak bakal kelihatan nomornya juga sih di bodinya soalnya nomor kan ditatakan doang di bodi gak ada gak ada nomornya bisa dipindah kemana-mana aja jadi ya itu udah ini kita lihat detailnya aja untuk detail si aduh dulu untuk detail si lampu depannya biasa ya udah dari mica detail dalamnya sih juga cukup oke ya untuk lampu side-nya udah di warna orange detail bagian depannya ya ini di grillnya kosong ini ada S-nya skyline ya ini ada logo GTR-nya di license plate-nya ada ether cool-nya juga ini ada tulisan OZ Racing di sini untuk bumper depannya ya ini lekukan-lekukan air fan-nya cuman di hitamin ya gak bolongan beneran untuk mesinnya bukan corak karbon cuman hitam glossy biasa gitu ya bukan karbon ada tonjolan sprayernya wiper udah nyatu sama kaca untuk detail bagian samping ya ini ada logo GT-nya ada stripping-nya di sini tulisan Nissan HKS ini ada logo OZ juga ada handle pintunya detail sebelah kanan ya sama aja tangki ban bakar di sebelah kanan untuk spionnya sendiri dari plastik ada reflektor-nya juga untuk kaca belakangnya nah ini mungkin 4 terpisah ya makanya jadi kayak agak keluar gimana gitu ya untuk kaca belakang udah dari foger-nya wiper udah nyatu sama kaca untuk wing-nya biasanya dari plastik detail bagian belakang ini ada tulisan Nissan ada lubang kunci kali ya ini yang tengah ya orang tau juga ini ada logo GT-R ada skyline ini udah emboss ke dalam ya jadi bukan decal lampu belakang ini yang bulat udah dari Mika yang kotak tengah ini cuman sepertinya cuman decal ya kalau yang kotak tengah ya cuman diwarnain doang kalau lampu license plate juga udah dari Mika license plate-nya GT-R terpisah ini seperti biasa bumper GT-R R32 ya ada kayak apa sih kayak hitam-hitam untuk tow hook apa gimana kurang tau juga ya ini di sasisnya sendiri ini bahannya dari die-case ya besi ketangkotnya dari plastik ban karet dan ini rolling sih cuman fender belakangnya kayak kurang rapi ya kurang rapi apa memang kayak gitu sih R32 nya kayak kurang rapi gimana ya agak kurang bulat gimana gitu ya apa memang R32 gitu ya saya rada lupa soalnya tapi ya kiri kanan kayak rada beda aja posisinya ini depan rolling sih belakang bisa rolling tapi kalau ditekan gini ya bisa rolling sih cuman ya rada seret untuk detail interiornya sendiri ya ini setir kanan detail interior cuman hitam polos gak ada detail apa-apa ini kita lihat ke detail mesinnya kalau untuk detail mesinnya sih sama aja dengan varian-varian sebelumnya ini sudah dipakein slot tip bulat ya biar gak kebuka pas pengiriman lebih hemat cost juga sih jadi daripada mica gede kan pasti lebih mahal ya daripada slot tip bulat gini ya ini detail mesinnya detail mesinnya sih not bad ya cuman ya warnanya gak seberapa banyak cuman warna silver terus ini tutup apa sih ini yang belakang kuning terus ini ada kayak decal keterangan apa sih kotak screen apa gimana lah ya ini adalah apa sih mau ngomong bingung ya penahan si kap mesin ya dari besi seperti biasa si vokal jadi ini cukup rapi juga sih kalau ditutup kita lihat gapnya ya kita lihat gap kap mesinnya tuh gap kap mesinnya itu rapi ya jadi gapnya gak seberapa kelihatan mungkin karena warna hitam juga ya kap mesinnya jadi gak seberapa kelihatan ini overall sih cakep ya cuman ya ini semua mungkin gak semua orang suka kali ya kalau top secretnya kemarin 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 ada preorder itu yang warna orange sama pink ya kalau gak salah itu belum rilis tungguin aja ini notepad menurut saya cuman warnanya mungkin bukan warnanya bukan demenan semua orang kali ya cuman ya menurut saya sih notepad kalau kalian demen ini di marketplace harusnya masih ada soalnya barangnya juga bukan yang hype hype banget jadi ya kalau kalian demen silahkan cari aja di marketplace ya itu aja untuk video kali ini kasih bahwa yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya dah